Saya bersama Bapak Panglima TNI akan melaksanakan vaksinasi yang pertama. Saya berharap seluruh jajaran Polri dari Sabang sampai Merauke bisa menyaksikan dan tidak perlu ada keraguan. Saya adalah orang yang pertama di Polri untuk melaksanakan vaksin. Ini juga sebagai pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita semua harus melaksanakan vaksinasi agar kita secepatnya keluar dari situasi pandemi Corona yang sedang melanda di hampir semua negara. Dan kita di Indonesia juga di 34 provinsi, 505 kabupaten, kota yang sedang mengalami pandemi Corona. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kapolri atas kata sambutannya. Panglima dan Kapolri juga termasuk di dalam daftar orang-orang pertama yang akan menerima vaksin COVID-19 pada hari ini mendampingi juga Presiden Jokowi Dodo. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Kapolri dan Panglima TNI arahan juga dan himbauan kepada masyarakat juga untuk bisa menerima vaksin COVID-19 ini dan harapan agar dimulainya pemberian vaksin COVID-19 hari ini bisa meyakinkan warga masyarakat Indonesia tentang efektivitas, efekasi dari vaksin COVID-19 dan tentang keamanan dari penggunaan vaksin COVID-19 ini di tengah masyarakat. Ini mencoba juga untuk menjawab ada sejumlah keraguan. Kalau Anda menyaksikan juga dalam beberapa tayangan kami terakhir juga meminta opini masyarakat Apakah langsung meyakini mengenai vaksin COVID-19 ini tetap ada sejumlah pihak yang mengaku masyarakat?